KOMISI 2 DPR RI Rianta Dalam penanganan kejahatan mafia pertanahan, dibutuhkan sinergi antara kementerian dan lembaga dalam melakukan penilaian dan penyelesaian kasus pertanahan. Bahwa kejahatan-kejahatan pertanahan tentu ini melibatkan oknum-oknum, jadi sekali lagi oknum-oknum internal BPN. Seperti kita tahu ada 130 oknum BPN yang sudah diberhentikan oleh Menteri. Jadi mulai saat ini mari kita bersama-sama untuk melihat persoalan ini secara jernih, kemudian bagaimana mencari solusi sesuai dengan prinsip dasar negara hukum. Lebih lanjut Rianta menjelaskan, Pasal 17 Undang-Undang 14 tahun 2008 harus direkonstruksikan dengan cara merevisinya. Hal itu dilakukan ketika diselesaikan sengketa di BPN maupun pengadilan. Dengan merekonstruksikan kembali Pasal 17 Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, ini akan bisa terang-benderang. Jadi siapa yang terlibat? Tentu kalau berbicara persoalan siapa yang terlibat, jadi melibatkan unsur kepala desa atau kepala kelurahan, atau yang jelas dari unsur BPN mesti ada. Andre, TVR Parlemen melaporkan.